Bang Ojan keren banget ya, RTX aja bisa di download. Malahan sekarang itu mau kamuflase lagi jadi Tegra K1 coba. Ini konten sesatnya nggak nanggung-nanggung ya ya sampe ke hutan Amazon. Nah itulah komentar-komentar user yang kelamaan main app. Dan nggak bisa bedain warna grafik. Atau mungkin ya user yang punya hape flagship tapi pakai resolusi 480p. Jadi bang Ojan pakai file extension aja, disangka download RTX dong. Nah disini mumpung bang Ojan itu lagi edit-edit file extension Geltos. Dan pengen nyoba grafik Tegra K1. Nah bang Ojan itu bakalan jelasin fungsi dari file extension dan ngaruhnya untuk apa. Jadi biar bang Ojan itu nggak disangka ngedownload Radeon 780M di Samsung J2 Prime. Nah di video sebelumnya itu bang Ojan sempet bahas dan share file extension Geltos seri Nvidia GeForce. Tapi kenapa komentarnya itu pada melenceng? Padahal bang Ojan itu nggak bilang GPU kalian jadi Nvidia Shell. Nggak. Nah file extension itu nggak merubah hardware HP Android kalian jadi Nvidia GeForce. Tapi efek, visual, dan shader lah yang berubah. Yang lebih tepatnya adalah software. Nah jadikan contoh mudahnya gini. HP Android kalian itu menggunakan GPU Adreno 640. Terus kalian menggunakan file extension PowerVR G6430. Maka di saat kalian bermain game. Nah grafik yang kalian lihat di in-game itu hampir mirip seperti GPU PowerVR G6430. Misalkan nggak ada rumputnya. Atau mungkin nggak ada angka damagenya. Dan macam-macam dong. Jadi kalau misalkan HP Android kalian itu pakai chipset Mi Tech Tech G35. Terus pasang file extension Radeon 780M. Ya tetep, ayah masih G35. Nggak akan berubah jadi gimang 2 juta fps. Jadi ini ya kesimpulannya. File extension itu adalah sebuah barisan kode yang memanipulasi grafik. Biar tampilan grafiknya itu lebih mendekati sesuai tipe GPU nya. Yang lebih tepatnya adalah config zoom. Cuma kalau misalkan file extension itu jauh 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 dari config zoom. Kenapa? Soalnya value yang di edit adalah langsung dari GPU driver nya. Nah untuk kinerja nya gimana? Ya kalau misalkan kinerja itu balik lagi ke hardware HP kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian pakai extension GPU yang tinggi sedangkan HP kalian kentang. Ya hasilnya acur. Gimana Jom? Sudah paham? Mantap. Besok kita download RTX nodebat. Nah di sini saya punya 4 file extension. Mulai dari Adreno, Mali, Tegra, dan VR. Nah dari keempat file extension ini sudah saya coba satu persatu. Tapi ada satu file extension yang wajib kalian coba juga Jom. Yaitu Tegra K1. Nah jadi file extension Tegra K1 ini manipulasi dari device Nexus 9 Jom. Nah kalau misalkan kalian pengen coba silahkan kalian download aja file nya di kolom deskripsi secara gratis Jom. Nah file nya itu sudah Bang Ojan rapihin. Tinggal kalian copy paste aja. Mulai dari versi rendering, versi Open GLS nya, dan file extension nya. Nah file ini bisa kalian gunakan untuk Geltos Android 9 ke bawah atau Geltos lama. Dan bisa juga Geltos terbaru atau Android 10, Android 11, dan 12 Jom. Kalau misalkan kalian user Geltos atau sering banget ya otak atik aplikasi Geltos. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Kalau misalkan kalian sering ganti yang namanya file extension. Ya mungkin buat sebagian user mengganti file extension itu tidak mengaruh ke fps. Tidak ada efek nya sama sekali. Bahkan ya sama aja kayak biasanya gitu. Tapi buat sebagian user ada yang bilang benar-benar mengaruh banget. Ya termasuk Bang Ojan sendiri. Bang Ojan kan edit file extension dan merubah versi rendering. Itu cuma buat nyari bagaimana caranya biar fps itu ada di angka 60 terus. Jadi tidak turun ke 50, tidak turun ke 43. Kalau misalkan lagi ada efek yang lumayan tinggi. Nah di video sebelumnya, Bang Ojan sempat mencoba file extension dari nvidia geforce. Memang sih nyaman banget dan fps nya itu jarang banget ngedrop. Ya termasuk stabil lah kalau misalkan lagi ada efek-efek yang tinggi. Dan memang grafik nya juga benar-benar nyala. Cuman kekurangannya cepet banget panasnya kalau misalkan tidak pakai cooler. Jadi wajib pakai cooler ya Jumia kalau misalkan pakai ekstensi yang kemarin. Nah kalau misalkan yang sekarang itu jauh lebih adem dibanding yang kemarin. Terus fps nya memang jauh lebih stabil. Cuman grafik yang sekarang itu agak-agak lebih putih dibanding yang kemarin. Nah soalnya memang kalau kita menggunakan apa ya. Tegra. Contohnya Tegra 3 ataupun Tegra 4. Itu pasti grafik nya agak-agak lebih putih. Nah Bang Ojan sempat pernah mencoba pakai VR. VR G6430. Tidak ada rumput nya Jum. Jadi pas Bang Ojan lagi battle juga ataupun lagi berantem. Tidak ada angka damage nya. Dan kebon binci yang tadinya gondrong. Ini sudah kayak lapangan sepak bola Jum. Tidak ada rumput sama sekali. Makanya Bang Ojan balik lagi ke file extension Tegra K1. Dan kayaknya ini wajib banget dan harus kalian coba Jum. Soalnya emang benar-benar nyaman banget. Di sini grafik nya tidak terlalu mengecewakan. Tau tidak Jum? Bang Ojan pakai grafik low. Jum. 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 Jum.